selamat menikmati selamat menikmati penjaga gawang yang sangat nyentrik ini penjaga gawang saudara apri nampaknya penjaga gawang yang sangat nyentrik ini masih ada Joko iseng tadi kaki saudara Rony mendang kaki Joko sehingga terjatuh saudara Joko hasilkan tendangan bebas saja untuk tim kuning saudara Joko yang akan langsung mengeksekusi tendangan ini tendangan efek jahe tadi ditunjukkan oleh saudara Joko namun masih melebar di sisi kanan gawang saudara apri pendek saja kepada saudara Gombloh Gombloh kepada saudara Rony yang menjemput bola dia turun Rony mencarikan siapa yang dituju lebar dia kepada saudara Gombloh angkat saja ke depan terjadi perebutan ada saudara oh terjadi salah pengertian tadi ada Joko disana mencoba berlari bayang-bayangi oleh oh dihalau saja oleh pemain nomor punggung 18 dari tim Oren ini nomor 30 saudara Hoki angkat saja ke depan oh hampir saja terjadi salahan tadi salah apri mengamankan bola dengan baik pendek saja kepada saudara Gombloh oh nomor punggung berapa disana tadi tim Oren ada ok disana masih saudara Husni Husni dorong saja salah pengertian tidak mampu bijak oleh saudara Joko yang memang terlalu deras datangnya bola menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim Oren Gomloh lebar dia cari rekan angkat saja upan yang tidak baik tadi di lakukan oleh punggung 15 1 2 saudara Joko masih menemukan bola ada Husni disana masih Husni pendek saja 1 2 peremputan disana saudara Agus masih oh pelanggaran saja dorongan yang dilakukan saudara Husni tadi terhadap saudara Agus kesuka tendangan tendangan bebas saja untuk tim Oren Agus lakukan sudah kepada saudara Roni Roni kepada saudara Toto yang mencoba berlari mengejar bola di payah-payah saudara Hakim disana oh sangat baik saudara Hakim ada Arief disana lebar dia kepada rekannya yang dituju masih dari sektor kanan pertahanan daripada tim Oren melakukan serangan tidak dapat dikejar dengan baik lebih terkait kepada penjaga gawang saudara Apri saudara Roni pendek saja kepada saudara Agus lini tengah yang sangat hidup diperagakan oleh tim daripada Oren ini yang digawangnya Roni dan kawan-kawan Roni Agus Yin terjadi salah pengertian tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Turnip ada saudara Husni tadi pendek dia kepada saudara Robi satu dua dengan saudara Husni Robi masih Husni Arief disana Arief mencari lekan saudara siapa disana melebar dia lebih dekat kepada pemain belakang daripada tim Orange dorong saja ada saudara Roni masih Roni sangat baik Roni apa itu jadi salah pengertian dengan saudara Yin tadi melebar dia siapa yang dituju ada saudara Gomlo kembali saudara Gomlo melebar dia ada Yin disana masih Yin lebih dekat kepada saudara Arief and that saudara Robi ada Oky disana masih Oky dari perbutaan masih dimenangkan oleh saudara Oky Oky pertandingan hanya menghasilkan tendangan lemparan ke dalam saja untuk tim Orange masih saudara Gomlo kembali dia kebelakang lebih dulu meninggalkan lapang pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim kuning kedudukan saat ini masih imbang kosong-kosong pemirsa olahraga sepak bola dimanapun ada berada khususnya pencita olahraga sepak bola lapangan hijau saat ini tendang bertanding antara tim Orange berhadapan dengan tim kuning dimana saat ini sedang digelar internal fun game dari tim Farmasi FC dari sini bisa masuk masih terjadi perebutan disana ada Oki masih Oki tim kuning mencoba mengeserangan Oki mencoba melebar dia rupanya tidak dapat dijangkau lebih dekat kepada meninggalkan lapang pertandingan nampaknya Apri dorong pendek saja kepada saudara Gomlo Gomlo mencari rekan pada saudara Agus Agus mencari rekan dia dari saudara Roni sangat baik saudara Roni kontrol bola kembali ada saudara Agus melebar dia coba mengafatkan lebar lapangan saudara Roni jadi sangat baik Agus mampu kontrol bola dengan baik halo saja oleh saudara Arif dalam lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim orang balik saudara Roni masih kontrol bola dia Roni oh masih Roni oh dibuang saja bola oleh saudara David saudara Hakim nampaknya alau saja ke depan saudara Robby perebutan bola tadi terjadi tergombloh Joko mencoba berlari Joko mengejar bola masih Joko sangat baik nomor punggung 30 saudara Oki ada Husni di sana Husni Husni oh terlalu berlama-lama Husni dapat diintercept dengan baik oleh saudara Yiyin kembali Agus ada nomor punggung 19 di sana saudara Roni mencoba menerbatkan lebar lapangan dari sisi kiri pertahanan tim kuning ada saudara Agus terjadi kesalahan tadi saudara Hakim membentur kembali pemain daripada tim kuning Aura Agus lebar dia siapa yang dituju ada saudara Tata di sana masih Tata alau saja saudara Robby luar biasa alau yang cukup berlugas oleh saudara Robby ini wala meninggalkan lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim Oren tim kuning husnig pendek saja pada saudara Oki ada hujang disana masih pendek saja tenaga dia pada Roni Inor, masih Roni pendek pada saudara Agus siapkan di tunuk agus kembali 1-2 ada Toto disana lebih dekat kepada pemain belakang daripada tim kuning ada Oki melebar dia melebar persaudara Joko nampaknya mampu mengejar bola bukan suatu pelanggaran saudara Gomlo mampu mengejar bola dengan baik diin disana Agus kembali nomor punggu 99 ada Toto disana sangat baik Toto sangat baik kontrol dadah yang dilakukan nomor punggu 99 dihalau di intercept main belakang daripada tim kuning melebar dia ada Roni disana cari rekan saudara Roni melebar dia siapa yang dituju disana tidak dapat melakukan kontrol dengan baik sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan terjadi pergantian main nampaknya saudara Robby keluar yang tinggal lalu memukung 12 saudara munir nampaknya keluar eh nampaknya masuk mengatakan saudara Robby ada Gomlo disana kalau saja bola ada Yin jadi perebutan di tengah Agus disana ada Kusni perebut dia antara TNI dan Pol PP di tengah-tengah ini terjadi pelanggaran oleh saudara Agus terhadap Gusni ya kembali terjadi pergantian pemain dari tim Oren Ujang keluar digantikan Bungi Yosef ada Gusni disana lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Apri dorong saja kepada saudara Agus sangat baik kontrolinya ke saudara Agus ada Roni disana masih Roni mencoba mencari rekan dia Roni melebar ada saudara siapa disana Koko nampaknya sangat baik Koko nomor Bungi 99 mencoba meraksa angkat dia lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Turnip Raut Bosibere Paros ini nampaknya keluar dari sarangnya dan menangkap bola dengan baik saudara Turnip terkena kaki daripada saudara Jidan disana nampaknya nampaknya Rony di sana Masih Rony Masih sangat baik Kontrol yang dilakukan Masih Rony ini Ada Koko di sana Masih Koko Salah pengertian tadi Sehingga bola berlebar Jika telah pernah pertandingan Lemparan ke dalam saja Dilakukan untuk Tim Rony Masih 0-0 saat ini Dudukan Ada Agus Di sana masih Koko Nampaknya Melebar dia Kanan Ada Saudara Agus Ada Koko Di sana masih Koko Melebar Tendangan yang dilakukan oleh Saudara Koko Tadi Hasilkan tendangan gawang saja Untuk tim Kuning Wawan Smiling Masuk Arif Kanan saja Ada Saudara Munir Nampaknya lebih Dulu meninggalkan lapangan pertandingan Tidak dapat dikontrol dengan baik Oleh Saudara Munir Kumpannya memang sangat deras Lepas ke dalam Bung Yos Lakukan sudah Ada Saudara Toto di sana Bung Yos kembali Ada Saudara Koko Oh Koko Salah Salah Umpan Tadi Saudara Koko Siapa yang dituju Nomor Punggung 30 Ada Saudara Oki Dari sektor kiri Pertahanan Daripada Tim Orang Oki Masih Cutback dia Ada Joko di sana Dihalau saja oleh Saudara Gomloh Masih ada Saudara Jidan Di sana Jidan Masih di Oh Dicuri saja oleh Saudara Agus Yang mencoba membantu pertahanan Turun sangat jauh Ke belakang Saudara Agus Ada Roni di sana Roni Balik ke belakang Ada Saudara Siapa di sana Nomor Punggung 99 Yang berpindah Operasi Dari sektor kanan Terangkan daripada Tim Orang Arif Di sana Masih Arif Dan next Saja kepada Saudara Munir Munir siapa yang dituju Band next Saja kepada Saudara Oki Tengah dia Siapa yang dituju Masih Membangun serangan Jidan Jidan Bersaudara Bowo Bersaudara Wawan Dari kawan dia Ada Husni di sana Nampaknya Setelah permainan Mengurung Pertahanan Daripada Tim Oren Tim Kuning ini Saudara-saudara Mencoba Peruntungan Dari Luar biasa Mencoba Eksekusi Dari jarak Yang cukup Jauh Tapi Mampu Menciptakan Gol Untuk Yang pertama Bagi tim Kuning Kuning Diciptakan oleh Saudara Ace Nampaknya Tidak disangka Tidak diduga Saudara Ace Mampu menjebol Gawang Saudara Apri Yang memang terlihat Cukup Maju Meninggalkan Gawangnya Sehingga tidak dapat Menghalau bola yang Datang Sehingga Bola Masuk Kedalam Jala Yang dijaga oleh Saudara Apri Tertinggal saat ini 0-1 Tim Oren Atas tim Kuning Kembali Kelapan Pertandingan Tim Oren Mencoba membangun serangan Dari sektor kiri Pertahanan Daripada Tim Kuning Terjebak Offside Saudara Agus Tadi Terjebak Sangat baik Ada Toto Di sana Balik kepada Bungi Yosef Yosef siapa yang dituju Masih Bungi Yosef Dorong saja Oh Nampaknya Teras Bola meninggalkan Lampak pertandingan Memhasilkan Tendangan Gawang saja Untuk tim Kuning Oh Dapat dipotong oleh Bungi Yosef Di sana Tempat yang Salah tadi Dilakukan oleh Munir Kepada saudara Munir Kepada saudara Munir Dari Turnip Menjaga gawang Ada Bungi Yosef Di sana Masih dari sektor Pertahanan Pertahanan Tim Kuning Mencari rekan dia Nampaknya Tidak ada yang membatu Terlalu jauh Rekan-rekannya Menerima bola Kembali serangan Balik Saudara Bawa Di sana Masih Oh Lebar Ada Jokok Di sana Masih Jokok Mencari rekan Jokok Siapa yang dituju Endek saja Kepada saudara Husni Masih Husni Ada Jokok Di sana Permain Satu Dua Tiga Dari kaki Ke kaki Dimainkan Cukup tenang Memilih permainan Yang memang saat ini Sudah unggul Tim Kuning Atas tim Orang 1-0 Mana goal tadi Diciptakan oleh saudara Ace Melalui tendangan Yang cukup jauh Oke Dorong saja Oke Siapa yang dituju Ace Masih Ace Ketengah dia Ada Jokok Oh Dicuri saja Oleh Agus Tapi masih Jatuh di kaki Tim Kuning Ada saudara Siapa di sana Oke Angkat saja Oke Ada Siapa di sana Masih Berakang ada Husni Husni Oh Lebih dekat Pada penjaga Gampan saudara Apri Memang sudah Tempat berada Di posisinya Apri Roni di sana Masih Roni Mencari rekan Sangat baik Totok Balik ke saudara Roni Masih Roni Dorong saja Pada saudara Koko Masih Koko Ayo Mencoba Membangun Serangan Koko Nampaknya Lebih Dulu Meninggalkan Lapangan Pertandingan Terjadi Tentangan Pojok Untuk yang pertama Kalinya Bagi Tim Orang Koko Pendek Saja Kepada saudara Roni Kembali Kepada saudara Koko 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 Masih Kalo Saja Oleh Saudara Hakim Meninggalkan Lapangan Pertandingan Hasilkan Lemparan Kedalam Untuk Tim Oren Roni Lakukan Sudah Nomor 16 18 Dapat Dicuri Dicuri Saudara Joko Terjadi Pelanggaran Saja Disana Pendek Saja Kepada Saudara Oki Oki Kepada Saudara Husni Husni Kepada Siapa Yang Dituju Dapat Ditercept Dengan Baik Saudara Agus Bung Yos Pendek Saja Kepada Saudara Yin Yin Siapa Dituju Kembali Kepada Bung Yos Masih Yosep Disana Dorong Saja Kepada Saudara Koko Sangat Baik Toto Tentangannya Sangat Lemah Mampu Dihalau Dengan Baik Oleh Saudara Turnip Jaga Gawang Nyentrik Ini Rupanya Mampu Menangkap Bola Yang Memang Tentangan Dari Saudara Toto Ini Sangat Lemah Belum Berubah Kedudukan Masih Unggul Tim Kuning 1-0 Atas Tim Oren Gol Menciptakan Tadilah Saudara Ace Jarak Yang Cukup Jauh Kembali Husni Dari Tim Kuning Mencoba Membangun Serangan Kembali Kelakang Saudara Arief Disana Arief Masih Bermain Dia Cukup Sabar Mendilai Permainan Yang Memang Saat Ini Sudah Unggul 1-0 Tim Kuning Oh Dicuri Saja Oleh Saudara Roni Roni Mencari Rekan Dia Siapa Yang Dituju Roni Masih Tengah Dia Menutupi Pendek Bersaudara Agus Ada Saudara Roni Mencari Rekan Roni Dibayang 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 Roni 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 Nampaknya Yang Akan Mengeksekusi Tendangan Bebas Ini Siap Siap Dia Mencari Tendangan Lebar Nampaknya Bola Meninggalkan Lampak Tandingan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Saja Untuk Tim Kuning Arif Menghadapi Bola Tendang Dia Kedepan Siapa Dituju Nomor 36 Nampaknya Lemparan Kedalam Saja Dilakukan Nomor Punggung Empat Kembali Nomor Punggung Empat Gombloh Menerima Bola Angkat Saja Kedepan Sangat Baik Kontrol Yang Dilakukan Roni Disana Masih Roni Sangat Baik Cari Rekan Dia Siapa Yang Dituju Ada Agus Agus Mencari Rekan Agus Pada Punggios Punggios Mencari Rekan Siapa Yang Dituju Kembali Dia Ke Belakang Nomor 18 Ada Sudara Agus Kembali Lagi Sudara Agus Sangat Baik Ada Sudara Roni Terjadi Koko Disana Koko Masih Bukan Suatu Pelanggaran Sudara Agus Dari Kom Melakukkan Melakukkan Pelanggaran Tengah Saudara Joko Aja Lakukan Sudah Aja Saudara Oki Sangat Baik Kumpulan Saudara Aja Kontrol Yang Baik Saudara Oki Angkat Saja Kedepan Siapa Yang Dituju Masih Kembali Masih Tim Tim Kuning Kambau Serangan Oh Pelanggaran Dilakukan Oleh Yosef Ada Pemain Dari Tim Kuning Ya Kartu Kuning Saja Terima Oleh Yosef Setelah Melanggar Tim Kuning Tadi Hasilkan Tendangan Bebas Apanya Oke Yang Kami Lakukan Mencari Rekan Dia Siapa Dituju Oh Luar Biasa Bola Dapat Di Heading Dengan Baik Tapi Masih Lambung Tinggi Di Atas Mister Gawang Saudara Apri Ada Yiyin Disana Terjadi Perebutan Yiyin Masih Yiyin Oke Menguasih Bola Kembali Ada Husni Disana Terlepas Husni Masih Dikuasi Pemain Dari Tim Kuning Masih 0.26 Oh Wasit Meniup Berakhir Di Game Yang Ketiga Ini Dengan Keunggulan Untuk Tim Kuning 1 0 Baik Pemirsa Pertalui Sepak Bola Dimanapun Anda Berada Dengan Informasi Bahwa Tim Yang Saat Ini Memimpin Dalam Gelaran Internal Fun Game Farmasi FC Adalah Dari Tim Putih Dimana Tadi Tim Putih Berhasil Menangkan Pertandingan Dengan Skor Yang Cukup Telaki Yaitu 4 Satu Atas Tim Hitam Dan Kita Akan Rehat Sejenak Dan Kita Akan Kembali Lagi Di Game Selanjutnya Salam Olahraga